Intro Halo, selamat datang kembali di Derian, di Koi89 Hari ini akhirnya gue udah mulai nih menjalankan misi gue yaitu mengurangi populasi ikan koi di kolam gue yang besar ini jujur, kolam ini sebelumnya lumayan agak rame kalau gue gak salah hitung 11 ekor sekarang, jadi gue udah kurangin 3 ekor yaitu 2 ikan cagoi import bersertifikat dari Ogata Koi Farm Jepang satunya lagi, platinum ya kurang lebih sih karena gue gak punya bak ukur ya yang platinum itu male, jantan kurang lebih saiznya 70 cm yang cagoi itu keduanya kurang lebih saiznya sekitar 45 cm inget ya, kurang lebih jadi bisa jadi lebih loh karena emang gede banget nah, jadi misi gue pertama adalah mengurangi populasi kolam koi gue yang kedua, misi gue adalah seperti yang pernah gue buat di konten-konten sebelumnya gue kan selalu bilang bahwa sekarang gue kayaknya udah mulai deh mau memelihara ikan kohaku semua nah, walaupun sekarang udah gue rala dikit selain kohaku, kayaknya gue mau ada sanke nah, saat ini setelah gue kurangin 3 ini, ini harus di karantina lalu gue mau jual di kolam gue ini nah, itu bisa temen-temen lihat sendiri deh kohaku mayoritas, sisanya ada 2 karasi ada cagoi lalu ada 1 showa nah, nanti ke depan akhirnya gue mau membuat suatu komunitas di kolam gue koleksi gue tuh maunya gue sih kohaku lalu sanke dan showa aja tapi tetap mayoritas paling banyak kohaku nah jadi 2 tujuan nih satu, gue mau ngurangin populasi dalam arti biar populasi gue gak terlalu rame karena inget populasi yang tidak terlalu ramai alias yang cukup sewajarnya di kolam kohi kita itu bisa membantu ikan kohi kita tumbuh lebih besar lebih cepat karena 1 ikan kohi itu biasanya memerlukan sekitar 4 kubik atau 4 ton air area spesia bergerak kalau gue sih ya 2 ton cukup lah ya lalu yang berikutnya adalah selain mengurangi populasi ya tadi gue bilang bahwa gue memang mau koleksi ikan kohaku dan soa sanke karena gini temen-temen jujur lah semua penghobi gue sama mungkinnya lo juga pasti sama kita awalnya maunya semua ikan koh kita beli sui soa sanke soragoy cagoy apalagi karasi semua pengen punya dan gak salah gak ada yang salah ada penghobi kanko yang demen emang punya koleksi semuanya atau banyak ragam di kolam kuenya gue juga begitu awalnya nah ini seiring perjalanan waktu akhirnya gue putuskan kayaknya gue emang mau miara gue sanke aja deh soa sanke dan kohaku aja di kolam koi gue jadi mohon doa ya ikan inilah ini yang masih gue karantina nih di bak ini yang akan gue jual pembelinya belum ada ini gue coba karantina 1 minggu sampai ikan dilihat bener-bener aman dan sehat untuk dijual dan insya Allah akan gue titip jual ke Lampung Jaya Aquarium nah ini instagram mereka jadi temen-temen kalau mau beli bisa lewat gue langsung bisa lewat mereka karena setelah 1 minggu di karantina ikan ini akan gue titip jual di mereka gitu titip jual itu mereka ngambil ikan gue disini mereka yang bantu packing-in bawa ke toko mereka taruh di bak mereka dan di display di toko mereka kalau laku mereka ada fee-nya dari gue gitu jadi bisnis ya nah temen-temen jujur gue agak sayang karena ikan apa namanya ikan cago yang ada di kolam atau di bakarantina ini itu waktu gue beli dari Ogata Koi Farm yang ini nih nah kecil banget dulu bersertifikat bulan apa nih dan tahun berapa nih sekarang udah besar seperti ini tuh lumayan kan jadi sebenarnya gue ngeliat wah ini tatego ini chance untuk menjadi jambu dan bulky ada banget karena gue liat pertumbuhannya sangat cepat sangat pesat gitu loh tapi apa mau dikata karena gue harus kurangin populasi kankoi dan juga gue harus memenuhi keinginan gue koleksi kohaku sankir dan sesuai di kolam gue akhirnya gue pilih ketiga ikan ini untuk dijual dan jujur sih gue juga emang nyari waktu gak lah main-main punya ikan koi apa gitu teman-teman jadi intinya berbagi nih kalau lo punya ikan koi lo sayang-sayang tapi akhirnya bisa juga menjadi suatu investasi suatu saat lo lagi butuh duit lo juga mengurangin populasi ikan mau menjalankan misi lo memelihara ikan koi jenis apa aja suka gak suka ikan kesayangan lo apapun di kolam lo akhirnya akan lo filter lagi ini yang super kesayangan ini yang kesayangan doang akhirnya yang kesayangan lo jual aja jadi duit ngapain lo pelihara maksa-maksain karena sayang tapi akhirnya malah gak kejual kalau lo udah ngerasa ikan koi lo kayaknya gue mau jual deh gue sayang tapi gak terlalu sayang atau itu kesayangan gue tapi bukan yang super kesayangan sama kayak punya aset kalau lagi mau jual jual aja yuk kita lihat yuk ini ikan-ikan koi nya waktu gue siapin di bak dan gue taruh di bakar antina ini biar temen-temen bisa ngeliat ikan mana aja sebenernya gue kurangin dan gue niat jual siapa tau ada yang mau beli kita kep ya guys jadi bener mah udah gak cukup dia udah gak cukup dia ya, jarang-jarang nih gue ini sekitar berapa ini? ini sekitar berapa ini? ini sekitar berapa ini? kerekam ya mah? ya 65 cm-an lah selamat menikmati ini sekitar yuk, kiam iya, sempat puluh sampai lima dua puluh, enggak, 42 sampai 45 cm lebih banget ya platinum-nya iya lebih banget? iya iya ternyata sekurus-kurus di kolam bulky lumayan ya iya iya tuh bagus, isikin juga pertama, ini cagoy, import size-nya 42 sampai 45 cm bagus ring skin-nya tuh bagus tuh, rata tuh halo halo ini ini lebih gemuk oh gemuk lah ya? iya, daripada yang lebih hitam itu halo 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 jangan terlompat ya jangan ya udah ke atas-atas dong dulu to' di iya, 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 iya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih